Jenazah Cahyo Kumolo dimakamkan, Pratikno pimpin upacara pemakaman Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Ri Pratikno memimpin upaya pemakaman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyo Kumolo. Cahyo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, sore, almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Saya Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa dan tentara nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan gelar persada Ibu Pertiwi, Jiwa Raga dan jasa-jasa almarhum Cahyo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ucap Pratikno. Semoga Jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka, tuturnya. Dalam upacara pemakaman itu, juga disampaikan pembacaan riwayat hidup singkat serta dibacakan juga bintang jasa dan kehormatan yang dimiliki Cahyo. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di Rumah Dinas Menteri, Kompleks Widya Chandra. Kemudian jenazahnya disalatkan di Masjid Kuba yang berada di kantor Kemenpan RB. Sebelum kabar duka datang, Cahyo dirawat di rumah sakit sejak tanggal 20 Juni tahun 2022. Tidak diketahui pasti sakit yang diderita Cahyo. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terus memantau kondisi Cahyo. Presiden Joko Widodo juga turut membesuk Cahyo tak lama setelah Cahyo dibawa ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton!